Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas skuad mewah timnas Indonesia Dari keeper hingga striker 5 grade A-Eropa ini berpotensi gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sosok penting yang buat Tom Haye mau dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia Sekali telepon bintang Belanda itu langsung bersedia Sosok Fardy Bahdin jadi salah satu kunci dibalik suksesnya proses naturalisasi Tom Haye Hingga perkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Seperti diketahui Tom Haye merupakan nama baru dalam daftar naturalisasi timnas Indonesia Dan baru resmi menjadi WNI pada bulan Maret tahun 2024 lalu Jika melihat usianya yang sudah 29 tahun Kehadiran Tom Haye dianggap terlambat Lantaran Sintayong biasanya lebih mencari pemain keturunan muda di skuad timnas Indonesia Akan tetapi Kualitas serta jam terbang Tom Haye terbukti mampu membawa timnas Indonesia bersinar Hingga akhirnya lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Melansir dari wawancaranya di Youtube Indosat Oredo Hutchinson Diketahui bahwa Tom Haye memang sangat berhasrat memperkuat timnas Indonesia Meski ia sempat bermain buat skuad junior Belanda Tom Haye mengaku dengan usianya sekarang Ia harus segera memutuskan karir internasionalnya Akan tetapi Belum ada pihak PSSI atau timnas Indonesia yang datang menghubunginya Tom Haye pun tidak tahu bagaimana cara menghubungi pihak PSSI untuk bisa memperkuat skuad Garuda Sejujurnya Saya sudah 29 tahun sekarang Saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia Ujar Tom Haye Tetapi Saya tidak pernah dihubungi Jadi saya tidak tahu Bagaimana cara pendekatannya Hingga pada suatu momen Tom Haye dihubungi oleh Vardy Bahdim Kaka eks pemain timnas Indonesia Irvan Bahdim Yang bekerja sebagai agen pemain sepak bola di Belanda Berawal dari permintaan Vardy tersebut Tom Haye tanpa pikir panjang langsung bersedia membela timnas Indonesia Lalu ada yang menghubungi saya Ya pertama kali saya bicara dengan Vardy Ujar Tom Haye Juga untuk mencari tahu asal usulku Tetapi ini memang sudah jelas Jadi tidak masalah Bahkan setelah resmi menjadi WNI Tom Haye mengaku jika keputusan tersebut adalah yang pilihan tepat untuknya Dan sejujurnya dari awal saya sangat antusias Keluarga saya juga mendukungku Jadi ini merupakan pilihan yang mudah Semua berlalu begitu cepat Menurutku Saya telah membuat keputusan yang tepat Ujarnya Usai menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia Penampilan Tom Haye terbilang sangat apik buat skuad Garuda Teranyar Dirinya sukses mencetak gol debut buat timnas Indonesia Saat menghadapi Filipina Dan menghantarkan merah putih lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk kali pertama dalam sejarah Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin tangguh Lantaran lima pemain keturunan Eropa kabarnya Bakal dinaturalisasi dan gabung skuad Garuda Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia sendiri sebelumnya Sudah dipastikan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan status Renner Up Group F Pat pertandingan terakhir Timnas Indonesia berhasil mengalahkan sesama tim ASEAN Filipina dengan skor 2-0 Bertanding di Stadion Delora Bung Karno Selasa Tanggal 11 Juni tahun 24 Lalu Timnas Indonesia sebagai tuan rumah Mampu unggul lewat gol Tom Haye Serta sundulan Rizky Rido Setelah memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Skuad Merah Putih bersama 17 negara lain Akan dibagi dalam 3 grup Masing-masing grup berisi 6 tim Dan 2 peringkat teratas Akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 Bakal bertemu tim-tim kuat Asia seperti Jepang Australia hingga Korea Selatan Untuk amankan tiket lolos Jelang laga sengit tersebut Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin tangguh Lantaran PSSI kabarnya Siap menambah slot pemain keturunan Rencana tersebut Bahkan mendapat lampu hijau Dari Menpora Dito Ariotejo Yang menyebut timnas Indonesia Masih akan terus melakukan program naturalisasi Demi meningkatkan kualitas skuad Garuda Menurut rumor yang beredar Setidaknya ada 5 pemain keturunan Eropa Dari berbagai posisi Yang diprediksi bakal perkuat timnas Indonesia Lantas siapa sajakah mereka Untuk mengetahuinya berikut ulasannya dari kami Maarten Paes Nama pertama adalah Maarten Paes Keeper kelahiran Naimehen Belanda tersebut jadi pemain pertama Yang berpotensi besar perkuat timnas Indonesia Maarten Paes bahkan seharusnya bisa memperkuat timnas Indonesia Dilaga kontra Filipina Lantaran status sang pemain sudah dinaturalisasi menjadi WNI Akan tetapi Maarten Paes harus mengurus izin perpindahan federasi ke CAS Karena dirinya pernah bermain buat timnas Belanda U21 Paes dianggap tidak memenuhi syarat FIFA untuk mengubah asosiasi Karena masalah usia saat terakhir kali membela timnas Belanda kelompok umur Kevin Dix Berikutnya adalah Kevin Dix Pemain berusia 27 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam bursa naturalisasi PSSI buat timnas Indonesia Sepanjang musim lalu Kevin Dix tampil sangat solid dan tangguh buat tim kasta teratas Liga Denmark FC Copenhagen Total dalam semusim dirinya mampu tampil sebanyak 51 pertandingan dengan torehan 4 gol serta 2 asis di semua kompetisi Miss Hilges Masih dari lini pertahanan Ada nama Miss Hilges yang diprediksi bisa jadi tandem sempurna J.I.Z di area belakang timnas Indonesia Sama seperti Kevin Dix Statistik back 23 tahun ini juga sangat memukau bersama FC Twente di kasta teratas Liga Belanda Tercatat dirinya mampu tampil sebanyak 33 pertandingan di semua ajang dan membantu FC Twente finish di urutan 3 kelas men eredisi Hai Rory Edewal Di lini tengah, timnas Indonesia berpotensi ketambahan satu gelandang berkualitas dari sosok Hai Rory Edewal Menurut pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan Mantan pemain Crystal Palace berusia 27 tahun tersebut dikabarkan bakal dinaturalisasi PSSI Dan jadi bagian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Meski tidak datang bulan ini, Hai Rory Edewal tetap masuk pantauan PSSI Ia merupakan salah satu pemain yang masuk radar Namun belum bisa bertemu untuk saat ini Kata Bung Ropan dalam channel Youtube pribadinya Mungkin ketika Indonesia lolos ke babak ketiga Hai Rory Edewal mungkin saja akan dimatangkan oleh PSSI Pungkasnya Oleh Romeni Terakhir di lini depan, timnas Indonesia berpeluang kedatangan mesin gol Liga Belanda bernama Oleh Romeni Secara statistik, penampilan oleh Romeni terbilang cukup apik terutama pada musim 2022-2023 lalu Dimana dirinya mampu mengemas 12 gol dan 4 asis dari total 39 pertandingan di semua ajang bersama tim kasta teratas Liga Belanda FCMN Jika naturalisasi oleh Romeni berhasil Maka duit dirinya dan Ragnar Orat Mangun diprediksi bakal membuat timnas Indonesia makin bertaji di kualifikasi piala dunia 2026 putaran ketiga nanti Itulah ulasan dari kami Dan kami sebagai penggemar sekaligus sebagai supporter timnas Indonesia sangat bangga atas pencapaian timnas Indonesia yang sekarang Dan kami juga sangat berharap kedepannya timnas Indonesia semakin berkualitas sehingga bisa bersaing di Asia dan dunia Maka dari itu besar harapan kami kepada PSSI agar secepatnya bisa memproses pemain-pemain yang berkualitas untuk dinaturalisasi Agar bisa bersaing di round 3 babak kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Comment, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton